Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita semua akan melihat bagaimana nantinya Bu Nadia yang akan benar-benar mengancam Bu Dewi Dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki atau mengetahui tentang rahasia besar dari keluarga Bu Dewi Serta ilham yang akhirnya akan dipertemukan dengan wanita yang akan dijodohkan dengan ilham Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selalu saya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Bu Nadia telah bertindak tegas ya kawan-kawan kepada Bu Dewi Bahkan ketika Bu Dewi mendapatkan sebuah penghargaan yaitu pengusaha wanita paling berpengaruh di tahun 2023 Saat itu Bu Nadia naik ke atas podium dan mengucapkan selamat kepada Bu Dewi Namun hal seperti itu mampu membuat Bu Dewi tegang dan juga ketar-ketir ya kawan-kawan Ya mungkin secara materi Bu Nadia sudah tidak sekaya dulu ya kawan-kawan Namun secara logika atau secara pikiran dan juga keberanian Keberanian Bu Nadia masih tetap sama Setelah acara itu selesai Bu Nadia pun menemui Bu Dewi Dan mengancam Bu Dewi untuk tidak melanjutkan rencananya Untuk menyakiti salah satu dari anaknya yaitu Shiva atau Alina Karena Bu Nadia mengetahui sebuah rahasia besar tentang keluarga Bu Dewi Ya kita tahu bahwa selama ini Bu Dewi benar-benar sangat menjaga nama baik keluarganya ya kawan-kawan Karena memang Bu Dewi adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia Oleh karena hal itu tentunya nama baik dan juga privasi keluarganya pun sangat dijaga oleh Bu Dewi Dan kini Bu Nadia mengancam akan menyebarkan semua rahasia tersebut Jika Bu Dewi masih mengganggu keluarga Bu Nadia Bu Dewi saat itu terlihat tegang ya kawan-kawan Karena Bu Dewi tahu betul bagaimana Bu Nadia Bu Nadia tidak pernah main-main dengan ucapannya Ya Bu Nadia bahkan selalu membalas lebih dari apa yang Bu Dewi lakukan kepada keluarganya Misalnya saja kemarin ketika Bu Dewi mengirimkan foto Shiva yang dibidik ya kawan-kawan Hal itu membuat Shiva dan juga Dhafri menjadi ketakutan Bu Nadia membalasnya justru lebih kejam ya kawan-kawan Dimana Bu Nadia mengerjai Bu Dewi dengan mengirimkan bom asap Dan membuat Bu Dewi panik karena mengira rumahnya kebakaran Ya Kali ini memang pertengkaran atau pertarungan antara Bu Dewi dan juga Bu Nadia Semakin hari semakin bertambah seru ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Ibu Ilham akhirnya mengajak seorang wanita Untuk bertemu dengan Ilham di apartemennya ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu terlihat wanita tersebut juga membawa adiknya ya kawan-kawan Ibu Ilham memperkenalkan wanita tersebut kepada Ilham Ya Ilham memang menghormati ibunya dan juga wanita tersebut Namun tentunya Ilham sangat tidak mau jika Ilham harus menikahi wanita itu Ya wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Niken Dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Ilham Namun Ilham tetap sopan ya kawan-kawan Ilham tidak mau bersentuhan dengan Niken Karena memang Niken bukanlah mahrumnya Sehingga Ilham pun hanya mengacungkan tangannya dan menganggukkan kepalanya Namun di luar dugaan Alina ternyata melihat kejadian ini ya kawan-kawan Ya kejadian ini terlihat dengan jelas terang-terangan di depan mata Alina Tentunya Alina pun akan berpikir negatif ya kawan-kawan Alina benar-benar takut apabila nantinya Ilham akan benar-benar berpaling dari dirinya Ibu Ilham memang sangat kekeh dan keras kepala untuk mencetukkan Ilham dengan wanita lain ya kawan-kawan Karena ibu Ilham menginginkan keturunan langsung dari Ilham Ya meskipun Ilham sudah meyakinkan Alina berkali-kali bahwa dirinya tidak akan pernah mau Namun yang namanya perasaan seorang wanita melihat hal seperti itu Pasti akan sangat hancur ya kawan-kawan Lalu apakah nantinya permasalahan ini akan didengar oleh Bu Nadia? Ya jika sampai Bu Nadia mendengar permasalahan ini Pasti Bu Nadia akan marah besar ya kawan-kawan Kepada keluarga Ilham terutama ibu dan juga ayah Ilham yang dengan sembrono Menjodohkan Ilham dengan wanita lain Padahal Ilham masih memiliki istri dan Ilham tidak mau Jika hubungan rumah tangannya dengan Alina diganggu oleh siapapun termasuk kedua orang tuanya Namun kali ini kedua orang tuanya Ilham sudah benar-benar kelewatan Sudah ikut campur terhadap hubungan Alina dan juga Ilham Padahal saat ini apartemen yang ditempati oleh kedua orang tuanya Ilham itu adalah apartemen Pak Eros yang diberikan kepada Ilham Karena Ilham berjanji akan menjaga Alina sampai kapanpun Wah 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 makin seru nih makin gerikat dan makin membuat kita semua penasaran Ya kali ini Bu Nadia benar-benar berperan penting dalam kehidupan Shiva dan juga Alina Ibarat sebuah kata Bu Nadia kini sedang membayar semua dosa-dosanya ya kawan-kawan Atas apa yang Bu Nadia lakukan di masa lalu terhadap Alina dan juga Shiva Kini Bu Nadia benar-benar melindungi mereka berdua dengan sepenuh hati ya kawan-kawan Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 16.40 hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh